Untuk meringankan beban warganya, Pemprov DKI Jakarta berencana mebebaskan uang retribusi rumah susun sederhana sewa atau rusun awa di tengah pandemi corona. Kebijakan itu diambil antara banyaknya penghuni rusun yang tidak mampu membayar sewa akibat dampak pandemi corona. Dilansir oleh Kumbah.com, hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko. Namun Sarjoko mengaku belum tahu hingga kapan pebebasan tarif tersebut berlaku. Sarjoko mengatakan Pemprov DKI saat ini masih menyusun keputusan gubernur terkait keringanan tarif sewa rusun. Keputusan gubernur itu akan mengatur detail mengenai keringanan yang akan diberikan. Untuk diketahui, mayoritas penghuni rusun awa yang dikelola Pemprov DKI tidak mampu membayar pajak akibat kesulitan ekonomi di tengah pandemi corona. Mereka dengan kolektif menyurati Dinas Perumahan untuk meminta keringanan pembayaran tarif sewa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!